Ditabrak begitu saja, heavy spin lagi dan lagi Dari seorang Albert, gak bakal dikasih pulang Maunya digoyang dan bahkan hilang Tiga pemain dari tim Todak Arki Hoshi begitu membara di area base dari tim Todak Sekali ini Minionnya udah mulai masuk Dan bahkan lihat di area mid-nya pun sama Tapi ternyata seorang Ciko yang bakal ditempar begitu saja Dan di follow up Tapi basenya lihat Arki Hoshi memandamkan Dan bahkan mematapkan posisi mereka Di babak final upper bracket Pada hari kedua babak penyisian MLB Big Shot S-Asia Cup atau MSC Arki Hoshi berhasil meraih kemenangan sempurna Hasil MSC 2022 hari kedua tersebut Arki Hoshi bermain dengan sangat apik Dan berhasil menaklukkan tim asal Malaysia yaitu Todak Dengan skor 3-0 Dominasi Arki Hoshi sudah terlihat sejak game pertama Hero Lancelot yang dimainkan Albert dan Franco dari Finn Sukses membuat pemain Todak tidak berdaya Satu botolos bersama dengan seorang Albert yang menumbangkan Satu pemainnya yaitu Momo Sementara kali ini Dari seorang Moon yang mencoba untuk membuka diwakannya Malaysian Bakal coba ditahan terlebih dahulu James di area depannya Menahan dan bahkan Menumbangkan Lord yang kali ini Sebenarnya tidak sia-sia Karena sedangkan Arki Hoshi bisa Menggundulkan semua ini Bitter Thread yang dimilih area SD Tapi ternyata Dari seorang Finn Dengan flicker dan bahkan satu buah RR Ki Hoshi mampu mencetak skor eliminasi 14-6 Dalam pertandingan dengan durasi sekitar 17 menit Alhasil Skor pertandingan sementara menjadi 1-0 Pada game kedua RR Ki Hoshi tampaknya masih panas Game tersebut berhasil dimenangkan tim yang dijuluki sang raja ini Dengan waktu yang cukup singkat Yaitu 14 menit dengan skor eliminasi 16-3 Kita lihat Tapi sementara itu Finn di depan sana Mencoba untuk mencari momen Akankah Finn flicker dan juga Wild Charge Kita masih menunggu Downing Light Terkena dua orang Moon dan Yums di sana Masih bisa sustain Untuk melakukan regenerasi HP terlebih dahulu Tapi di arah atasnya Ini Bitter Thread lagi dan lagi Diambil oleh tim RR Ki Hoshi Sementara itu Luluk Manisipun di pop up Untuk memukul mundur player-player dari RR Ki Hoshi Sepertinya belum ada agresi lebih lanjut Momo di sana sakit banget Dua hit dari Rainer Serang Skylar yang on point Menunjukkan serang Momo Disambut di Downing Light Wild Charge dikeluarkan Harus hilang dua orang Dari tim Todak Malaysia Akankah ini menjadi akhir Karena wave minion sudah mulai masuk Map 4 Mace di sana Untuk meng-clear minion terlebih dahulu Belum bisakah Karena dari atas dan bawah 4 Mace harus mulai bisa meng-clear minion Juga untuk bertahan Karena lima orang player masih sustain Double kill didapatkan oleh seorang Skylar Dan wipe out untuk arah Harku Hoshi Todak pun kembali takluk Pada strategi yang dilancarkan RR Ki Hoshi Di game ketiga Di game yang berdurasi 16 menit itu Hero Atlas milik Finn dan Yeveh milik Clay sukses mengacak-acak formasi Todak Sehingga RR Ki Hoshi pun berhasil mencetak skor eliminasi 22-4 Alhasil skor pertandingan menjadi 3-0 Dan RR Ki Hoshi melaju ke babak upper bracket final yang akan digelar pada Sabtu mendatang Di babak upper bracket final sendiri RR Ki Hoshi bakal melawan pemenang dari laga upper bracket semifinal yang mempertemukan RSG Filipina dan Orange Esports Akankah RR Ki Hoshi dapat menjuari MLBB Short S Asia Cup 2022? Kita lihat saja nanti Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya